PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 ini abran jurang pak iya waduh labu june labu june kayak jakari kayak oke perjuangan nih naik atas jalannya licin ya oh licin iya perjuangan ini waduh jalannya ini ya kita lihat jalannya jadi ini lewat sungai ini lewat sungai di mana nih lihat jumbel dan tapak tanah kasih ke atas sana nah ini naik ya naik ke atas ya masih naik ke atas sana lebih sedikit sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu lagi di channel kita kali ini kita di tempatnya Bapak Suliat di Desa Sumogare tadi kita sudah ngibi sapi yang ini yang depannya Pak Suliat ini kita ngibi karena dari kapan Pak minta kawinnya gejalanya malam gejalanya gimana Pak gejala birai gemah gemoh terus beleran ini kelihatan ya itu masih dengkeng sejak dari kapan Pak jadi peternak dari kecil ya ini melanjutkan perjuangan ini perjuangan ini orang tua oh dari orang tua dulu punya berapa ekor dua dua ekor betina semua tuh sama aja Pak betina semua terus beranak-winak gitu ini kira-kira yang sulit kawin ada enggak Pak ini Pak ini ya ini berapa empat kali ini ya empat kali ini yang ini sudah kita kontrol tadi positif dua setengah bulan ini berapa kali kawin dua kali dua kali termasuk ya mudah ya ini crossing sama si mental tentunya kemudian yang itu yang belakangnya ya itu sudah kita periksa tadi juga positif tiga setengah ya Pak tiga setengah tiga setengah bulan kemudian yang sana Pak yang ini belum kawin anaknya ini ya berapa bulan ini tiga setengah ya tiga setengah mudah-mudahan nanti cepat ini ya minta kawin terus yang itu jantan itu anaknya mana anaknya ini ya anaknya ini mungkin setahun ya ada ini sudah gunting Pak ini sudah gunting ya ini anaknya anaknya ini ini kira-kira sudah menjual berapa ekor Pak dari pertama kali ya lupa ada tiga puluh ekor dua puluh dua puluhan ya dua puluhan dua puluh dua puluh sapi ada ya sudah dijual ya biasanya untuk kebutuhan hidup kebutuhan apa Pak kalau dijual ya ini bikin rumah oh kerehat rumah buat nikah siapa buat nikah kami oh dulu nikahnya model berapa sapi dulu nikahnya tiga tiga oh iya tiga ekor sapi besar-besar ya nah ini bisa untuk modal nikah ya tapi dulu masih Bapak ya yang melihara udah udah oh oh iya berarti dari apa dari kecil setelah Bapak ini gak ada ini ya melihara terus ya melihara sapi sampai bisa untuk modal nikah untuk modal nikah terus sekarang anaknya udah besar ya SMK SMK bisa untuk ini ya kebutuhan sekolah iya kebutuhan sekolah bisa memenuhi kebutuhan sekolah dan untuk susunya berapa produksinya ini Pak semua 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 ini sehari sehari 28 28 ya 28 berarti udah ini ya udah sedikit-sedikit ya iya itu berapa itu yang sana ini ya iya sana yang belum maaf produksinya 8 8 liter sudah ini ya sudah dijual berarti lebih dari 8 liter karena dikasihkan ini ya iya oh ini oh kan dia 8 liternya sama yang di mini oh gitu ya terus yang ini ini 9 liter 9 liter ya gak gak nyampe 10 lebih ya yang ini itu ya 8 8 8 terus 6 ini sapi kayak gini emang produksinya gak bagus ya untuk sapi yang kayak gini produksinya kurang bagus juga gak maksimal jadi gak ada yang lebih dari 10 liter ini Pak kenapa di masih dipelihara kalau untuk reproduksinya emang ini sapi ini gampang jadinya ya jantang gampang jadinya jadi ini sapi-sapinya emang produksi susunya gak begitu bagus ya kita lihat dari ambilnya gak begitu besar jadi di bawah 10 liter semua ya nah ini tetapi masih dipelihara sama Bapak Juliak untuk sapi yang produksinya seperti ini masih dipelihara karena emang reproduksinya dia mudah kawin dan mudah jadi jadi terus untuk harga di harga susu berapa Pak 5 ribu dari 5 ribu itu produksinya di bawah 10 liter masih bisa untuk beli pakan ya mepet mepet ya pakan berapa kilo per hari per ekornya 10 hari itu 4 karung 10 hari 4 karung 2 kintal 2 kintal untuk 10 10 hari berarti seharinya 20 kilo 20 kilo 20 kilo untuk segini ya kadang dikasih singkong dari kebun dari kebun harga pakan berapa per kesaknya 125 125 jadi dikasih pernah nyoba sampai dikasih sekornya 78 kilo nambah nggak susu ini dulu dulu anu yang dapat bantuan itu kardu itu dulu tapi yang dapatan itu bisa naik ya bisa naik ini naik 2 literan coba Pak anu beli yang agak mahal ini konsentratnya yang 150 itu kan protein tinggi kemungkinan bisa untuk naikkan produksi susu itu bisa sudah nanti tak kasih tahu ini tadi hijauannya sehari berapa ini Pak berapa kongkok ini 4 ikat ya 4 sampai 5 ya cukup untuk ini kalau performannya nggak begitu kurus sapinya terus ngambilnya tadi jauh ya lumayan jauh ngambilnya lewat ini ya naik turun gunung lewat sungai tadi nah ini salah satu pengalaman peternak di sini mudah-mudahan nanti produksi susunya bisa ditingkatkan dengan pakan yang lebih bagus nanti di apa namanya dibelikan yang lebih bagus mudah-mudahan produksinya naik produksi susunya bisa naik nah terima kasih Pak atas pengalamannya menjadi peternak sapi perah mudah-mudahan kedepannya produksi susunya bisa meningkat dan sejahtera peternaknya juga sejahtera terima kasih teman-teman dari kita video kita kali ini jangan lupa subscribe like share dan komennya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak selamat menikmati selamat menikmati